Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme untuk serinya ini adalah RMX3151 atau Realme 8i jadi kasusnya adalah lupa kunci layar berupa pola kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya namun metode ini bisa untuk semua model kunci layar baik itu pola pin atau sandi kita akan cek dulu versi Androidnya dengan menggunakan panggilan darurat dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke software version dan kita cek disini untuk Androidnya sudah menggunakan Android versi 13 kita akan melakukan hard reset pada Realme 8i ini karena lupa kunci layarnya dan juga sudah kita acak polanya tetap tidak ketemu juga untuk melakukan hard reset kita harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan dulu handphone ini lalu setelah handphonenya mati kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan kedua tombol sampai handphone menyala setelah muncul logo Realme di layarnya lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke recovery mode tahan dulu tombol volume bawahnya jangan kita lepaskan sebelum masuk ke recovery mode sebelum ada tampilan recovery di layarnya kalau sudah muncul tampilan seperti ini bisa kita lepaskan tombol volume bawahnya kemudian kita pilih bahasa langsung saja kita pilih bahasa Inggris dan untuk menghapus kunci layarnya kita gunakan menu format data tapi metode ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini kemudian kita masukkan verifikasi kode kebetulan disini muncul 6916 untuk kodenya bisa berapapun yang muncul disitu kita coba ternyata masih salah ya kita ulangi lagi 6916 harus sesuai dengan verifikasi kode yang muncul lalu akan muncul notifikasi format data disini bisa langsung kita pilih menu format dan kita tunggu sampai proses wiping datanya berjalan kemudian kita tunggu sampai proses wiping datanya atau format datanya selesai kalau sudah muncul notifikasi data formatted kita bisa klik ok saja maka Realme 8i ini akan otomatis restart selanjutnya menyala lagi di logo Realme sampai disini tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini baik itu foto, video, aplikasi, catatan, kontak semuanya akan hilang tanpa terkecuali dan tidak bisa kita pulihkan kecuali jika teman-teman pernah membackup beberapa data di email seperti kontak dan catatan oke ini dia untuk loadingnya sudah selesai maka tinggal kita atur aja handphone ini sampai ke tampilan menu kita pilih bahasa langsung Indonesia kemudian wilayahnya juga langsung Indonesia kita pilih lanjutkan untuk informasi legal bisa kita centang semuanya saja kemudian kita pilih menu berikutnya kemudian berikutnya lagi kita coba untuk melewati dulu halaman sambungkan dengan wifi dengan cara klik menu lewati di pojok kanan atas namun ternyata halaman sambungkan dengan wifi tidak bisa kita lewati sampai di sini kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet bisa menggunakan data seluler ataupun wifi baru kita bisa klik menu berikutnya dan kita tunggu sebentar ada loading menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu beberapa menit jadi bisa kita letakkan lagi handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah loadingnya selesai masuk ke halaman salin aplikasi dan data pada halaman ini kita pilih menu jangan salin saja kemudian ada loading memeriksa info lagi dan kita tunggu ternyata kita masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu dan sebagai gantinya kita bisa pilih menu X di pojok kiri atas layarnya kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun google jika kita ingat akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan hard reset tadi maka teman-teman silahkan login kan saja akun google nya yaitu email google dan kata sandinya lalu lanjutkan setup sampai ke tampilan menu bagi yang lupa akun google nya kita sudah membuatkan tutorial cara bypass akun google pada handphone realme metodenya semuanya sama untuk realme 8i juga sudah kita buatkan tutorialnya silahkan di cek di channel magelang flasher ini atau cek link yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati